Pernyataan yang menyebut pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ibarat bernegosiasi dengan seekor buaya dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Hal itu disampaikan Johnson saat akan menemui Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mengakhiri netralisasinya atas perang di Ukraina. Diketahui Johnson dan para pemimpin dunia lainnya bersedia akan terus memasok senjata untuk Ukraina. Digutip dari VOE Indonesia.com pada Jum'a 22 April 2022, setiap pembicaraan damai mengenai Ukraina kemungkinan akan gagal. Johnson mengatakan berurusan dengan Putin seperti pihaknya memasukkan kakinya ke rahang buaya. Dikatakan olehnya sangat penting bahwa Barat untuk terus mempersenjatai Ukraina. Johnson menuturkan ia mengecilkan kemungkinan bahwa India akan mengakhiri hubungan lama dengan Rusia. Dijelaskan olehnya, strategi yang terbukti adalah mencoba menelan dan merebut sebanyak mungkin kota-kota di Ukraina. Selain itu, ia mungkin melakukan semacam negosiasi dalam posisi yang kuat. Johnson mengatakan para pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui imbauan yang dilakukan pada minggu ini. Diketahui di mana mereka akan terus memasok Ukraina dengan senjata termasuk artileri. Hal tersebut dilakukan ketika Rusia mengintensifkan serangannya di Ukraina Timur. Diketahui, Ukraina dan Rusia tidak mengadakan pembicaraan damai secara tatap muka sejak 29 Maret lalu. Namun, suasana keduanya telah memburuk akibat tuduhan Ukraina bahwa pasukan Rusia melakukan kekejaman di kota Bukat dekat Kiev. Di sisi lain, Moskow telah membantah klaim tersebut. Bahkan, Rusia merebut kota pertamanya di Ukraina Timur sebagai bagian dari serangan terkini yang dilakukan minggu ini. Sedangkan, pejabat Ukraina menggambarkan serangan tersebut sebagai pertempuran Donbass. Sementara, Johnson mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menghalau pasukan Rusia keluar dari wilayah Donbass Timur. Kendati demikian, Zelensky memastikan pasukannya tidak mungkin merebut kembali Crimea yang dianeksasi Rusia 8 tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!